Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami, tempat dimana kita berbagi kisah-kisah inspiratif dan mengharukan dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan membahas kisah Wilhelm Oth, seorang petarung MMA yang telah memutuskan untuk menikah ulang secara islami setelah memeluk agama islam. Mari kita simak kisahnya dan ambil hikmah yang bisa kita petik. Kisah Wilhelm Oth, petarung MMA yang nikah ulang secara islami usai menjadi mualaf. Kisah Wilhelm Oth, petarung MMA yang nikah ulang secara islami usai menjadi mualaf akan dibahas di sini. Oth mengambil keputusan besar dalam hidupnya pada Juni tahun 2020 dengan masuk Islam. Petarung seni bela diri campuran MMA asal Austria ini melalui perjalanan panjang sebelum memeluk agama islam. Oth mengaku mencari tahu soal islam melalui berbagai cara, termasuk dari para koleganya. Setelah mengenal islam dan memutuskan menjadi mualaf, Oth mulai menjalani hidupnya sesuai dengan ajaran islam. Hal itu termasuk dengan menikah ulang dengan istrinya, Mitchell Biringer, namun dengan cara islam. Pernikahan ulang mereka digelar pada tanggal 31 Mei tahun 2020. Oth dan sang istri berniat untuk memperbarui janji suci mereka dengan cara yang sesuai dengan syariat islam. Mereka menikah ulang setelah bulan Ramadan berakhir pada 2020. Acara itu digelar di kantor Pusat Federasi Islam Traiskirchen, sekitar 20 km dari ibu kota Austria, Wina. Oth mengundang sejumlah kerabatnya untuk datang. Salah satu di antaranya adalah Buraki Zilirma, yang memiliki peran penting dalam proses Oth masuk Islam. Oth pun membagikan momen membahagiakan itu lewat media sosialnya. Dia merasa senang karena sudah menikah dengan cara yang sesuai dengan agama islam. Hari bahagia datang setelah hari bahagia sebelumnya. Setelah Ramadan, kami melakukan pernikahan di Federasi Islam Traiskirchen. Kebahagiaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tulis Oth di akun Instagram pribadinya. Kisah Wilhelm Oth, petarung MMA yang memutuskan untuk menikah ulang secara islami setelah memeluk agama islam, memberikan banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua. 1. Keberanian mengubah hidup Wilhelm Oth menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam mengubah hidupnya. Dia tidak hanya memeluk agama baru, tetapi juga memutuskan untuk menikah ulang secara islami. Ini menunjukkan bahwa tidak pernah terlambat untuk membuat perubahan positif dalam hidup kita. 2. Cinta dan penghormatan terhadap pasangan Dengan memilih untuk menikah ulang secara islami, Oth menunjukkan cinta dan penghormatan yang mendalam terhadap istrinya. Ini adalah contoh luar biasa tentang bagaimana kita harus menghargai dan menghormati pasangan kita. 3. Keimanan dan keteguhan Oth menunjukkan keimanan dan keteguhan yang kuat dalam memeluk agama islam. Dia tidak hanya memeluk agama baru, tetapi juga berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajarannya. Ini adalah contoh bagus tentang bagaimana keimanan dapat membantu kita menghadapi tantangan dalam hidup. 4. Kesederhanaan dan kehidupan yang autentik Dalam banyak wawancara, Oth berbicara tentang bagaimana islam telah membantunya menemukan kedamaian dan kesederhanaan dalam hidup. Ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjalani kehidupan yang autentik dan berarti. Semoga hikmah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Alhamdulillah, itulah kisah inspiratif dari Wilhelm Oth, seorang petarung MMA yang telah memutuskan untuk menikah ulang secara islami setelah memeluk agama islam. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.